Intro Halo apa kabar sahabat UB TV? Senang sekali saya Khairunisa kembali hadir punya Pak Anda dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Tentunya kami selalu menghadirkan beragam tema menarik untuk kita perbincangkan bersama untuk memperoleh informasi. Kondang Merak merupakan kawasan pesisir di Malang Selatan yang sangat kaya akan sumber daya hayati, mencakup area hutan alami dengan beraneka ragam spesies pohon dan satwa. Selain itu pantai Kondang Merak terdapat kampung nelayan yang dihuni kurang lebih dari 100 kakak yang kehidupannya bergantung pada laut. Dahulu masyarakat cenderung melakukan aktivitas destruktif dengan melibatkan alap tangkap yang tidak ramah lingkungan dan melakukan perburuan biota yang dilindungi. Namun sejak tahun 2000-an, pemerintah, LSM lokal hingga perguruan tinggi, khususnya FPK UB, mulai memperkenalkan kegiatan konservasi sumber daya hayati laut di Kondang Merak. Dan pada tahun 2019 ini, DKP Provinsi Jawa Timur melalui cabang dinas kepanjen menggandeng UB untuk menginisiasi NPA atau Marine Protected Area di perairan Kondang Merak. Mari kita simak fiti NPA di Kondang Merak berikut ini. Kondang Merak Sebuah pantai di pesisi selatan Kabupaten Malang yang terletak di tepi samudera Indonesia memiliki ragam eksotika alam yang patut dijaga. Konservasi alam sudah dimulai dari beberapa tahun lalu untuk melindungi biota laut dan hutan mangrove. Saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menggandeng FPIK UB melakukan pendampingan pembuatan kawasan lindung laut atau Marine Protected Area di Kondang Merak. Ya, itulah tadi fiti dari NPA yang ada di Kondang Merak untuk membicarakan lebih lanjut. Tentunya saya tidak sendiri sahabat karena telah hadir empat narasumber pada hari ini. Yang pertama, yaitu Bapak Andi Syaifuddin dari Sahabat Alam Indonesia. Selamat datang Bapak. Oke, baik. Kemudian ada Cak Sunarlan atau lebih akrab bisa Pak Caklan. Beliau melupakan Pak Maswas Minamulya. Selamat datang Caklan. Oke, baik. Kemudian sebelahnya juga telah hadir Bapak Nur Andri dari DKP Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bapak. Dan yang terakhir yaitu Bapak Sukandar MP atau lebih akrab bisa Pak Cakandar selaku dosen FPIK dari Universitas Murali Jaya. Selamat datang Cakandar. Oke, Alhamdulillah ya, baik. Seperti yang tadi kita lihat di awal ada Viti mengenai MPA di daerah Kondang Merak. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh ke sana, kita ingin lebih tahu sebenarnya apa sih isu-isu konservasi yang ada di pesisir atau di laut Indonesia. Mungkin Pak Cakandar bisa membantu dulu. Silahkan. Tentang kondisi bahwa kita ini daerah yang oleh Allah dikasih tempat yang paling bagus lah. Yaitu mempunyai kondisi alam yang disebut adalah daerah topis. Di mana kita ada di laut, kita ada tiga hal yang sangat potensial dan sangat menentukan laut kita. Yaitu ada mangrove, yang kedua ada padang lamun, yang ketiga adalah terumbu karang. Dan tiga-tiganya, spesiesnya sangat banyak adalah di Indonesia. Jadi keragaman jenisnya ada di Indonesia. Kemudian ikan di Indonesia, 70% tergantung pada terumbu karang. Kemudian dari ini, bahwa karena 70% tergantung pada terumbu karang, maka terumbu karang itu harus didindungi dengan baik. Ada yang lain? Oke baik, terima kasih Cakandar. Nah kalau tadi kita melihat isu-isu mengenai konservasi yang ada di Indonesia sendiri. Sekarang kita ingin mendengarkan lebih dalam, kalau di kondang Merak sendiri, ini seperti apa? Mungkin Pak Andi bisa membantu di kondang Merak itu seperti apa? Ini secara singkat saja. Kondang Merak itu termasuk hutan lindung tersisa Mangaselatan. Jadi, lokasinya adalah inklaf di dalam hutan lindung. Kurang lebih masyarakatnya 30 kakak. di mana kawasan sekitar Pandang Merak merupakan hutan lindung tersisa Mangaselatan. Luasnya hanya 1989 hektare, meliputi 6 desa dalam kecamatan. Dan ini adalah hutan pesisir yang masih alami dalam terbaik 10 Jawa, di luar kawasan Taman Nasional dan Cakar Alam. Kenapa kalau kita bilang terbaik? Karena banyak itu bukan jatuh pertama dan foto pertama. Satu-satua alia dilindungi, baik hutan maupun laut, itu temunya tempat kita. Nah, contoh Tahu Raih Sur, di Kondang Merak, luasnya 27.000 hektare, hanya punya 12 spesies selang. Kita sudah 13 spesies selang, hanya 6 perjainnya. Sempu juga gitu, luasnya 877 hektare, hanya punya 47 spesies burung. Kita sudah 130 spesies burung. Wah, ini nampaknya Kondang Merak memang punya banyak prestasi. Tapi, masyarakatnya, kawasan Kondang Merak ini, mereka adalah destruktif. Tadi, mulai ngebom, ngebom itu pakai TNT, beli 80.000 dikerik gaji sendiri, terus terumbu karang yang tumbuhnya 1-8 centis 1 tahun, didongkeli, dijual 3.000-10.000 per bongkah untuk aquascape, aquaria mahir laut. Di Malang Selatan, di Kondang Merak, khususnya itu, kasusnya 2013-2014 kemarin, itu sudah kena vonis hukuman. Mulai dari ilegal sampai legal. Waktu itu, sudah didampingkan sama RUBI juga. Itu, mulai ilegal sampai legal. Legal punya izin. Waktu itu, padahal, Malang dilindungi perda nomor tiga. Oh, oke. Tahun 2010, bawasan pesisir Malang Selatan adalah kawasan lindung. Kegiatan yang merusak ekosistem itu dilarang. Nah, ini kok bisa-bisanya ada penambangan terbuka karang. Padahal, UP tidak mengeluarkan kajian, DKP tidak merekomendasi. Karena proses rehabilitasi karangnya lama. Di tempat kita, motas laut 1 orang, 2 orang, 3 orang, sudah biasa. 6 loserang pakai pick-up yang motas. Motasnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, sudah biasa. Pakai drum, pakai teordan. Oke, wah luar biasa. Terus, nalain kita dalam waktu 1 jam mantai 1 sampai 3 ekor penyu. Beratnya 100 sampai 150 kilo per ekor. Per kilonya 8 ribu. Kalau karepasi yang ada di kilonya itu 80 ribu per kilo. Nalain kita dalam waktu 1 jam mantai minimal 7 sampai 12 ekor lumba-lumba. Ada yang dapat 30 ekor. Per kilonya 5 ribu, kalau kulitnya 50 ribu. Jadi, 1 ekor lumba-lumba itu 1 pintal, kulitnya 8 sampai 9 kilo. Di tempat kita bisa lihat lumba-lumba. Sepanjang tahun asal cuacanya bagus. Ada spinner dolphin, terus tenela, terus strip dolphin, patelnose, dan lain-lain. Sekarang saya mau konfirmasi langsung dari calon ini, mungkin yang memang langsung mewakili masyarakat di kondang merak sendiri. Apakah memang faktanya seperti itu, Pak? Bahwa semua masyarakat atau nelayan di kondang merak itu melakukan hal-hal seperti itu, menggunakan bom, dan lain sebagainya. Memang betul apa yang disampaikan kepada Mas Andi, seperti itu, yang dulunya itu sebagai pelanggar hukum, sekarang sudah saya berhukum. Terima kasih, Mas Andi, yang sudah membimbing dan berminah selama ini. Oke, baik. Yang sudah, apa itu, lebih maju, lebih sadar, apa yang disampaikan kepada Mas Andi, memang betul seperti itu. Untuk selanjutnya, kami minta semua lapisan untuk kerjasama dalam hal tentang konservasi, tidak hanya ucapan, tetapi juga dukungan. Terima kasih semuanya yang mendukung, yang membantu, memperhatikan, membimbing kondang merak. Terima kasih. Sebenarnya, kita sudah memantau cukup lama untuk kondang merak, tapi, untuk efektivitas kami dari Dinas Kelautan dan Perikan Poli Jawa Timur, kurang untuk kondang merak. Terus terang, saya kurang ya, Mas Andi ya. Ini kurang, sehingga, kita menginisiasi untuk tahun 2019 ini, di awal tahun, di bulan Januari ya, kita hadir ke sana langsung untuk berdiskusi dengan masyarakat sana. Oke. Dengan masyarakat sana, dan kita dapat informasi yang sangat berharga. Oh, oke. Ternyata, Caklan dan teman-teman ini keina sederhana. Ingin bisa mendapatkan ikan sepanjang tahun. Oh, oke. Mendapatkan ikan sepanjang tahun, nah ini, jadi pertimbangan kami bagaimana yang tadi juga disampaikan, ada cara penangkapan yang merusak, dan itu, kita usahakan dilarang ya, di samping kita melarang, kita juga akan mencarikan alternatif, supaya bisa tetap mendapat rezeki, dan syukur-syukur bisa dapat ikannya sepanjang tahun, tidak mengenal musim. Sehingga kita, membahagasan ini, berdiskusi dengan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan ini, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bapak Jaya, kita hadir ke sana, kita ngobrol bareng, Pak. Kita ada rencana pengembangan di Kondang Merah, ini permintaan seperti ini, bagaimana untuk perkembangannya, salah satunya, muncullah kegiatan MPE ya, yang sebenarnya bukan barang baru, tapi ini akan kita coba, kita optimalkan di Kondang Merah. Jadi MPE ini, kita sudah mengembangkan lama, jadi mulai kita inisiasi ke masyarakat di Jawa Timur, itu mulai tahun 2008, jadi itu, kemudian kita coba yang cukup berhasil, dan sangat kelihatan sekarang itu, di Bank Sering Underwater, jadi ikannya sekarang, sekali nyelam, kita bisa ketemu 134 jenis, sekali hadap gitu, sekali sudah saking banyaknya ikan yang datang, karena di situ MPE itu, sebenarnya adalah kawasan yang tidak boleh tangkap, cuma kita bisa lihat, bisa memotor, tidak boleh pegang juga, di tempat lain banyak, jadi di Jawa Timur sudah cukup, di dekat kita ada perwodhati juga ada, cuma di Kondang Merah, apa yang dikatakan Mas Andi, dari sahabat alam yang mendampingi teman-teman, sebenarnya kalau kita ini, dulu head and run, saya termasuk orang yang head and run, pernah diundang sahabat alam juga, untuk inisiasi, tetapi, tim teman-teman sahabat alam lah, yang mendampingi teman-teman, sehingga sadar, salah satu yang saya agak ternyuh kemarin, ada kesepakatan dari teman-teman Kondang Merah, yang bahwa sepakat bahwa tidak menangkap hiu, itu adalah satu hal yang sangat hebat menurut saya, nah MPI ini salah satu, sebenarnya apa yang dikatakan Pak Andri tadi, bahwa ini ada kawasan yang diprotek, tidak boleh ada penangkapan, ikan diharapkan nanti jadi besar di situ, di lingkungan ini, karena ikan-ikan karang itu, migrasinya tidak jauh, tidak sama dengan ikan-ikan oceanik, yang di permukaan, ini bisa diurnal saja, di satu lingkungan, diharapkan ikan ini membesar, membesar, kemudian tertelur, telurnya melayang, bisa keluar dari MPE, ya biar menetas di luar MPE, kemudian yang di dalam MPE menetas, kemudian nanti besar ikannya keluar, ya boleh ditangkap di luar MPE, tapi yang di dalam MPE ini saja kita lindungi, jadi itu, nah sehingga Pak, pengalaman semakin ikannya semakin besar, telurnya semakin banyak, jadi sehingga peluang untuk mendapatkan bibit semakin banyak. Kalau sebelumnya kita, bagaimana cara melayani tidak rusak lagi, kita merehabilitasi kawasannya, sama menentukan kawasan ini, jangan di otak atik, cuma itu saja, jangan di rusak lagi, dipancing di sekitar-sekitarnya, dengan adanya MPE, ini kan berarti ada sinergitas, antara DKP, terus akademisi, bahwa apa yang kita kerjakan ini juga tidak asal-asalan, tinggal dikonektivitaskan, gimana caranya ini, biar lebih kencang lagi. Ini biasanya masyarakat, selain ada kegiatan menangkap ikan, di sana membantu untuk kegiatan konservasinya seperti apa Pak? Kita di sana membantu konservasi sama Mas Ade, ya apa itu, sedikit sedikit, belajar menanam, trumbu karang, seperti itu, buat ribbol, dan sebagainya itu, nanti kalau ada tamu, kalau ada tamu itu biasanya diajarin Mas Ade, untuk memandu lah, seperti itu. Ada kegiatan baru ya Pak ya, selain menangkap ikan? Untuk kedepannya itu, kegiatan-kegiatan itu, menjadikan, apa itu, sumber penghasilan, atau apa, pekerjaan, ketika kita, apa itu, laib gitu loh, ketika laib, kita, kita, ada, apa, ada pendapatan yang baru, mungkin, ke depannya juga menjadikan, apa itu, pekerjaan baru juga, bagi teman-teman, tidak hanya, menelan, bernilayan, untuk menangkap ikan saja, tapi, ya seperti itu, mungkin, pekerjaan baru, pendapatan baru, mengangkat, perekonomian masyarakat, yang ada di sana. Spot kundang merah ini, sangat, sangat, hebat lah, menurut saya, kalau saya, ada namanya, pelatihan pasir laut, itu, yang cocok, ada tiga lokasi di Jawa Timur, Jawa Timur, saya bicara Jawa Timur aja, yaitu, bawaian, sama talangu, sama kundang merah, paling dekat kundang merah, mangrove nya ada, hutan mangrove nya ada, terus, keragaman jenis hutannya, sangat tinggi, sulmayan lah, kemudian, padang lamun ada, terumbu karang ada, nah, sehingga, kalau kita mau berlatih, tentang, apa namanya, laut tropis, jangan jauh-jauh, kundang merah, sudah ada, ketimbang nyebrang ke talangu, nyebrang ke bawaian, sangat jauh, nah, nah, di situ, sebenarnya, ada bisa, yang ini akan ke depan, setelah MPE, jadi, kita akan, membentuk namanya, natural guide, natural guide itu, guide yang bisa bercerita, tentang, cerumbu karang, mulai diam, bertelur, sampai menempel, sampai membesar, menjadi koloni, bercerita tentang, presopora itu bagaimana, mulai jatuh, kemudian tumbuh, salah satu, impian kita, ada natural guide, ini masih kita buat, memang untuk, untuk, hutan mangrove, natural guide, hutan mangrove, yang di CMC, celup mangrove center, tapi, itu sangat mudah, untuk adopsi, guide itu, di pariwisata, sudah ada standar, oke, tetapi, kita menambahkan plus, kemampuan terhadap, ekologi dan biologi, satu biota, yang ada di laut, kalau ceritanya itu, menarik, itu terus, kena, nah makanya, nanti ada wisata edukasi, itu jadi, plusnya itu nanti, terus dengan adanya, marine protect, ini seperti yang disampaikan, Pak Kandar tadi, pra konservasi, nanti seandainya, sudah jadi, dan berkembang, lain-lain akan dapat ikannya, tapi dia juga bisa mengoptimalkan, untuk pemanfaatan, area konservasi tersebut, untuk jasa lingkungan, maupun ekowisata, bahari berbasis konservasi, dan lain-lain, nah ini, akan kita buatkan, suatu, payungnya, sehingga, memang arahnya, dari semua kegiatan tersebut, adalah berbasis, masyarakat, masyarakat, apalagi, karakteristik dari kondang merah, ini sangat-sangat menarik, di pantai kondang merah, yang sudah jadi, wisata masal, di sampingnya, ini ada kampung nelayar, yang sudah ada, pantainya yang menarik, dimana aktivitasnya, ini aja, dijual untuk wisata, sudah laku, belum lagi, nanti kalau kita tampil, dengan areal, pra konservasi, yang marine protected area, sehingga masyarakat, juga akan merasa bangga, dan biar, kita sama akademisi, juga akan siap, untuk selalu, mendampingi mereka, sehingga mereka, bisa jadi guide lokal, tadi, biar bisa menjual, wisata yang berbeda, dengan wisata masal, sehingga akan jadi, wisata perminatan, nah ini, yang akan kita gali, sampai di sana. Apa yang diharapkan, terhadap pemerintah, maupun akademisi, yang menampingi? harapannya, dari kami, sebagai wakil, dari, warga kondang perak, apa itu, kegiatan-kegiatan tersebut, menjadi, sumber penghasilan, yang baru, ketika, nelayan lain, dan semoga, kerjasama, di antara, yang terkait, itu yang, paling utama, dan penting, yang kami harapkan. Oke, baik. Kalau dari sahabat alam, ini bagaimana Pak? Kita harapkan, sinergi semua stakeholder, itu berjalan, terus, akan semakin banyak orang, yang peduli, tidak hanya diwenang merah, nantinya, di seluruh Malang Selatan, jadi, semakin banyak yang peduli, akan semakin bagus. Oke. Tinggal warga, yang nanti, memfilter, mana yang baik, mana yang enggak, itu tinggal warga. karena, selama ini, ya itu tadi, banyak orang menuntut perubahan, ketika diajak menciptakan perubahan, yang baik, mereka hanya diam. Nah, semoga kita bukan-bukan, bagian dari orang-orang yang diam itu, itu aja sih. Oke, baik, wah ini luar biasa sekali, memang, cita-citanya adalah, cita-citanya bersama, dari oleh, dan untuk masyarakat tentunya. Dan kita harapkan, agar program ini, juga akan berjalan, tidak hanya di kondang merah, tapi di banyak pantai-pantai pesisir, lainnya di Kota Malang juga. Kamu ucapkan terima kasih, kepada Cak Kandar, kemudian Pak Andri, Cak Alon, dan juga Pak Andi, yang telah bersedia berbincang. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini, bermanfaat juga untuk masyarakat. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya, untuk Sahabat WB TV, saya Ferry Nisa, berserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya,